Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi seorang yang berbeda tentu saja tidaklah mudah Karena selain tekanan dari diri sendiri Juga ada tekanan dari keluarga, lingkungan, dan juga teman-teman kita Mungkin kita perlu menyembunyikan itu semua Karena tidak semuanya bisa kita sharing dengan orang lain Bersama saya Dimas Fati channelnya Rian Ferdian Kali ini saya sudah dipercaya untuk seseorang yang akan curhat Berbagi cerita dan pengalaman tentang kisah hidupnya Dan segera saja kita akan hubungi beliau via telepon Seseorang yang mengaku dirinya bernama Herdi Mengaku dirinya bernama Herdi Dia punya pengalaman pahit sisi gelap dalam kehidupannya Dimana menurut pengakuannya dia adalah seorang pria Yang ternyata menyukai sesama pria juga Segera saja kita akan hubungi yang bersangkutan Saya masih menunggu sambungan telepon dengan yang bersangkutan Kita masih coba teman-teman ya Ya halo Assalamualaikum Ya halo Assalamualaikum Dengan Herdi ya Oh ya Oke Saya sudah siap menampung curhat cerita Anda tentang sisi Rahasia dalam hidup Anda Seperti yang saya utarakan tadi ke teman-teman Bahwa Anda adalah seorang pria Tapi ternyata Anda menyukai seorang pria juga Bagi Herdi itu adalah sebuah rahasia bukan? Itu sebuah rahasia ya? Ya gimana? Itu sebuah rahasia ya? Ya Oke Sebuah rahasia Sebuah air Enggak Saya tidak menyebutnya itu sebuah air ya Cuma sebuah rahasia Yang pertama kali ingin saya tanyakan Kapan Anda merasakan perasaan seperti itu? Sejujurnya dari awal saya tidak pernah merasakan ada perasaan seperti itu Cuma awal mula saya terjun Iya Itu dari seseorang Dari seseorang Waktu itu saya kan lagi sekolah Pemotretan buat ijasa Kelas 3 SM Iya Ternyata si tukang potretnya itu Ya ada-ada gitu Saya dari seseorang Belum tahu dunia itu Terus tidak tahu makinanya Akhirnya ini pergaulan laki-laki biasa Oke Dan akhirnya Dan akhirnya saya diajak main ke rumahnya Karena saya diajak main ke luar kota Dengan dikulasi pulang Sengaja tengah malam Biar saya hidup di rumahnya Cuma alhasil 5 kali pertemuan Saya tidak minat di rumahnya Pas ke 6 kali Dia pulangnya tengah malam Saya kan tidak berani Pulang tengah malam Ya sepas itu saya hidup di sana Dan akhirnya Kejadian sesuatu yang tidak ada inginkan saat itu Malam itu bisa disebutlah malam terutama ya Malam terburuk Bisa disebut Malam terutama dan malam terburuk bagi Herdy gitu ya Oke Itu terjadi Cuma terjadi Gimana Oke Yang ingin saya tekankan bahwa Perasaan itu tidak ada seperti Pada umumnya misalkan Dari masa Anda kecil Herdy kecil Atau Kapan itu Tidak ada itu Murni karena perbuatan seseorang Tidak ada sama sekali Saya berpikir ke arah Itu berarti Murni karena Perbuatan seseorang Yang meninggalkan berkas Bekas ya Sama Herdy sehingga Oke Saya bisa tanyakan Apakah setelah kejadian itu Yang Anda rasakan Ada perasaan menyesal Penasaran Atau apa Setelah kejadian itu Saya masih tidak percaya Masih tidak percaya dalam artian Kok ada orang-orang Laki-laki Menyejar Laki-laki Bilang Bilang cinta Bilang sayang Dengan ungkapan lagu-lagu Lagu cahadu Dari penirama Saya Karena saya Bumpai cwek Cwek Saya respon Hingga ketika Karena saya risih Saya harap Kita berteman Dia saya Karena saya risih Saya bilang sama sepupunya Bilang begini Eh Itu sepupu kamu kok gitu-gitu Bilang suka sama saya Bilang gini sama saya Nah Saya Laki-laki saya polos Yang jenis gak tahu ya Saya bicara Kalau dia itu Suka sama saya Oh gitu Bila saya sama saya Apa sih maksudnya Nah dari sana Bila Bilang kembali Sama sepupunya Kalau saya bilang gitu Dari sana Dia mulai menjauh Mulai menjauh dari saya Mungkin karena malu juga ya Dia Oke Nah karena Udah menjauh Udah Dari sana Udah menjauh Simulah saya Rasa kesetia Dan ingin lagi Ingin lagi Oke Jadi kebalik ya Herdy Jadi kebalik ya Saat itu dia Menyinggalkan Herdy Karena perasaan malu Atau apa Tapi setelah itu Ada rasa penasaran Yang Herdy rasakan ya Oke Itu kejadiannya kapan sih SMP atau SMA Waktu itu SMP lah Tahun 2007 2007 Oke berarti 13 tahun yang lalu ya Kemudian Setelah kejadian itu Apakah Herdy Masih bertemu dengan Orang tersebut Atau Herdy justru Mencari Pengobat Dari orang lain Ayah Setelah kejadian itu Saya masih tetap berharap Sama dia Sampai Tiap kali lebaran Empat kali lebaran Saya datang ke rumahnya Dengan alhasil Saya tidak pernah ketemu lagi Sama dia Bahwa konten Sama dia Alhasilnya Udah Bukan Tiga kali lebaran Pas ketiga kali lebaran Saya Waktu itu Pas ketiga kalinya Saya lagi kelas 3 SMA Nah mulai dari sana Saya Bersikir Bagaimana sesaranya Saya Punya temen lagi Saya Seperti dia Ternyata Saya itu Kesepian juga Mengharapnya Tapi dia tidak mau Lalu Dengarkan lah Saya radio Kan yang dulu Itu kan Ada seger-seger Nomor HP-nya Di radionya Ya Saya Saya mendengarkan Dapat Satu Satu Tidak jauh lah Tempat tinggalnya Sama saya Cuman beda Besa doang Kenalan lah Sama dia Cuman dia Tidak tertarik sama saya Cuman saya Kenalan lagi Sama temennya Dari temennya Saya kenalan lagi Di sana Saya Udah tahu Cuman saya Waktu itu Tidak terlalu Cuman Lagi mereka Saya Tendatang baru Diperalaklah Sama mereka Oke Oke Kemudian Ada yang ingin saya tanyakan Herdy Halo Herdy Ada yang ingin saya tanyakan Apakah setelah kejadian itu Tidak ada penyesalan Dalam diri Herdy Atau justru sebaliknya Herdy merasa Seperti dibukakan jalan Penyesalan 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 banget Sampai sekarang Saya menyesal banget Sudah bisa masuk ke dunia itu Sudah enggak Pembangun dari dunia itu Saya menyesal banget Kenapa saya menyesal Setiap kali Saya Apa Sukses sama seseorang Seseorang itu Ya Kalau di dunia dunia Saya pada tahu Kebanyakan fun kan Nah Saya emang enggak Enggak gitu Enggak gitu Saya cuma Yang sehingga Satu Sudah satu aja Cuma kebanyakan tanah Saya menyesal Bukan dalam artian Anda tidak menyesal Terjerumbus ke dunia pelangi Menyesal banget Menyesal banget ya Tapi ada Ada usaha Waktu itu Untuk menjauhkan kembali Anda dari Kehidupan seperti itu Ada usaha Ada 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 Setiap kali saya usaha Tapi kadang saya Kesertihan juga Karena saya kan Di sini juga Garang-garang Sosialisasi sama tetangga Sama teman kerja Saya jarang sosial Nah Di suatu hari Saya lagi tutup Butuh teman Nah Di situ saya Kadang merindukan Masa-masa pelangi itu Tapi kalau saya Misalkan Lagi kumpul-kumpul Sama keluarga Atau teman-teman Saya lupa Sudah Saya Usaha Untuk mencari Kesimpikan Oke Selama 13 tahun Dari tahun 2007 Sampai sekarang Herdy Terjerumbus Ke dunia pelangi Apa yang dirasakan? Hal yang paling dirasakan Paling menyakitkan lah Bisa dikatakan Yang paling dirasakan Dari tahun ke tahun Saya belum Saya belum pernah mendapatkan orang yang saya inginkan Seperti yang pertama kali saya dapatkan Belum pernah Saya Saya masih mencari Itu orang Cuma Untuk sekarang Saya ketemu Ketemu Membuka lembaran baru Yang ada Bukan bahagia Tapi sakit Akhirnya Menutup Menutup saya Untuk Ketemu lagi Sama seseorang Bukan menutup Cuma Menjaga jarak Membakasi Membakasi Untuk ketemu Ketemu Misalkan Kita anggap Dunia pelangi Sesuatu yang delok Kalau itu Pasti niat Pasti niat Kalau itu Kalau ada Misalkan Rehabilitasi Atau Apa Apa namanya Tempat-tempat untuk Orang sama Tempat penyembuhan lah Intinya gitu ya Kalau ini dianggap Sebuah Penyakit Sangat-sangat Sangat Berniat gitu ya Selama 13 tahun Terjurumus ke dunia pelangi Saya boleh tahu Usia Herdy sekarang berapa? Gimana? Usianya berapa sekarang? 30 20 Pernah dekat dengan perempuan Atau mencoba Pacaran dengan perempuan Selain dengan Yang selama ini Herdy Kejar Perempuan Perempuan Sebelum saya terjun Saya pernah Saya pernah Menyukai Dua orang Menyukai dua orang Zaman sekolah ya Selama dua Belum terjun Pernah saya Kebetulan Saya juga Ke sini-ke sini Saya baru Satu tahun Menikah Oh Sudah menikah ya? Sudah baru Satu tahun menikah Cuma sekarang Statusnya Duda Duda Oke Apa yang membedakan sih Hubungan dengan Perempuan Dan hubungan dengan Laki-laki yang membedakan Herdy lebih Lebih menikmati Yang mana gitu Lebih menyukai Yang mana Kebersamaannya Untuk sekarang Saya lebih Menyukai pelangi Jadi Jadi sudah Itu sudah jadi Pilihan untuk saat ini ya Kalau terut pilihan Saya tidak mau memilih Cuma Asap saya Terjun ke sana Entah kenapa Begitu ya Saya tidak mau memilih Saya harus Terjun ke pelangi Untuk memilih Saya Oke Saya boleh tanya Selama 13 tahun Terjun di dunia pelangi Sudah berapa kali Herdy menjalin hubungan Dengan pria? Yang benar-benar Yang benar-benar ya Yang benar-benar saya Yang ada komitmen Waktu saya Yang berkomitmen Waktu saya Kelas 3 SMA Sampai saya lulus Sampai saya lulus Kurang-kurangnya 7 tahun 7 tahun lah Dengan 1 orang 7 tahun? Dengan 1 orang itu? Dengan 1 orang Iya dengan 1 orang Selama 7 tahun Kalau sekarang jaraknya Di kota saya disini Di daerah Saya sendiri Ber Laskontek Laskontek Terus Sudah Tanpa ada kata-kata Hilang begitu saja Iya Kalau sekarang hilang Loh gitu saja Oke Saya mencari lagi Ini yang paling saya menyakitkan Oke Selama 7 tahun Berhubungan dengan beliau Herdy Selama 7 tahun Berhubungan dengan beliau Apa sih keistimewaan Yang dirasakan? Keistimewaan yang saya rasakan Saya nyaman Masa ada teman dekat Selain bisa curhat Bisa cerita Suka luka Punya uang Nggak punya uang Terus dengan perempuan Herdy tidak Merasakan Rasa nyaman Seperti itu? Pernah Merasakan Kemana-keman Sesaat Kemana-keman Sesaat Karena saya dihianati Mudah saya dihianati Terus dengan trauma Dengan diri Hmm Begitu ya Saya Blank Langsung Langsung Nggak mau Komunikasi lagi Dengan dia Oke Kemudian Herdy Boleh diceritakan Sama saya Dan teman-teman Semuanya yang ada Di sini Sebetulnya ketika Herdy menjalin hubungan Dengan seorang pria Apakah benar Rumor yang beredar Bahwa pria itu Lebih posesif Dari perempuan Maksudnya Mungkin rasa sayangnya Iya sayang gitu ya Tapi lebih posesif Lebih mengekang Kemudian lebih Semburunya besar Atau bagaimana Lahir dirasakan Seperti itu benar? Benar Benar itu? Iya benar Lebih posesif Dari Dari Ketama Oke Dibanding dengan perempuan Pria lebih posesif gitu ya Ada rasa takut juga Ada rasa takut juga Yang begitu kan Kalau udah marah Apa saja bisa dilakukan Dan Ketika dia Sebelum dia melakukan Amarahnya Lebih baik kita Munur Munur bukan berarti Munur Secara pelan-pelan Melupakan Cuman menjaga jarak Oke Sembaya dia bisa menerima Kenyataan Oke Oke Kemudian Herdy Apakah ada keinginan Herdy untuk Saya ulangi lagi Pertanyaan yang tadi ya Saya ingin ada penegasan Dari Herdy Apakah ada keinginan Dari Herdy untuk Keluar dari kehidupan Dunia pelangi Ada Sudah dicoba Sudah Saya sudah mencoba Hasilnya seperti apa Menghapus semua Menghapus semua aplikasi Kontak-kontak Kontak-kontak Orang-orang Saya Memblokir Hapus semuanya Sudah saya sebab Cuman di sisi lain Saya merasa kesepian Tidak ada teman ngombrong Tidak ada teman cerita Pada akhirnya Kembali lagi Pada akhirnya Kembali lagi Kembali lagi Oke 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 Padahal sakit hati Yang didapatkan Dari hubungan dengan pria ya Oke Padahal yang dirasakan Adalah lebih banyak sakitnya Daripada bahagianya Bener apa enggak? Saya lebih banyak sakitnya Tapi saya merasa Alhamdulillah Super alhamdulillah Ya Dengan Keinginan saya Lebih dalam Saya sering merasakan Sakit hati Mungkin di sisi lain Tuhan memberikan Saya Ketidak nyamanan Di dunia ini Supaya saya Dikati baik Walaupun itu tulis Saya Oke Yang penting ada usaha Herdi ya Mudah-mudahan Nanti suatu hari Kita Teman-teman Herdi Atau Herdi Yang seperti itu Dan teman-teman Yang lain gitu Bisa kembali Menikmati hidup Yang sesungguhnya Memang itu impian Herdi kan? Itu Oke Selama 13 tahun Terjerumus ke dunia pelangi Ada yang ingin Herdi bagikan Dengan teman-teman Disini Misalkan Tentang apalah Sisi gelapnya Atau gimana-gimananya Yang tidak kita tahu Banyak sih Yang ingin saya Balikan Terutama Soal perasaan Soal perasaan Di dunia Soal perasaan Gini ya Kalau kita Ketemu sama orang Kalau kita Udah merasa Nggak sesef Udah Jangan dilanjutin Jangan sampai terjadi Kasian sama orang-orang Yang maper Udah terjadi Tinggalin Oke Kasian Pernah mengalami Kejadian yang Paling tidak bisa dilupakan Saya pernah mengalami Kejadian yang tidak Yang tidak bisa Saya lupakan Apa itu? Ketika seseorang Ketika seseorang Memaksakan saya Di posisi bawah Dan saya Dan saya Pernah ngasih Posisi saya di bawah Ketika udah dapat Menghilang itu Yang paling saya Sebel Oke Kemudian Kalau Orang saya ketemu 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 Saya tidak pernah Cuman buat dia Saya kasih Cuman beberapa kali Udah menghilang Nah itu Oke Herdi Kalau diberi Kesempatan Untuk memilih Apakah Herdi Akan tetap Berada di dunia Pelangi Atau berada Di dunia yang Sesungguhnya Di dunianya Kalah Keinginan itu Kuat sekali ya Iya Kuat Oke Cuman mungkin Belum menemukan Waktu yang tepat Untuk Herdi Bisa kembali Ke dunia yang Sesungguhnya Atau belum ada Motivasi yang kuat ya Belum ada lah Oke Baik Terakhir Apakah ada pesan Untuk teman-teman Yang sama Terjun di dunia Pelangi Dari Herdi Secara langsung Menggak silahkan Sampaikan Pesan-pesan Buat teman-teman Saya Jaga Tidak Jangan mudah Kalian Lihat ini Bagus Lihat itu Bagus Jadi kalian Main Situ Main Sini Kasihan Kasihan Badan kalian Di sisi lain Kalian punya Keluarga Apalagi yang sudah Berkeluarga Punya anak Istri Yang belum Punya anak Istri Kalian punya Ayah Ibu Kasihan Orang Keluar kalian Kalau kalian Sampai Main Tanah Main Tingin Lalu Kalian Penyak Penyak Kita harus Bisa Komis Terkait tadi Dengan Pernyataan Terakhir Apakah Anda Herdi Merasa Bersalah Dengan orang tua Dan keluarga Dalam situasi Seperti ini Saya merasa Bersalah Saya bisa Membohongi Orang tua Saya Ketika ada Temen saya Main Ketika saya Mau main Ditanya Dari mana Saya Berbuat Masih Oke Boleh 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 Saya Herdi Apakah Sudah cukup Merasa Lega Dengan curhatan Kali ini Sebenarnya Masih Banyak Oke Masih Banyak Kalau Dikupas Dikupas Bisa Sampai Beberapa Jam Ya Kayak Oke Berarti Nanti Ada episode Kedua Siap Episode Kedua Saya Siap Cuman Kalau Mulai Request Episode Keduanya Saya Pingung Pisah Yang Menyakitkan Bagi Diri Saya Sendiri Oke Siap Kita Nanti 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 Tepat Episode Kedua Oke Siap Saya Tunggu Episode Keduanya Terima Kasih Harati Karena kita terhalang oleh durasi Kita harus mengakhiri kebersamaan pada kesempatan kali ini Sekali lagi terima kasih ya Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik Buat Herdi Sehingga Herdi bisa kembali menjalani hidup yang sesungguhnya Sekali lagi terima kasih banyak Atas sharing dan pengalamannya ya Assalamualaikum Baik teman-teman Itu adalah curhatan Pengalaman dari Herdi Yang tidak sengaja dia terjurumus ke dunia pelangi Mungkin itu bukan sebuah pilihan Tapi ketika dia ada di posisi yang seperti itu Dan pada kenyataannya dia merasa sulit Untuk kembali ke dunia yang sesungguhnya Kita berikan support untuk Herdi Dan teman-teman yang seperti Herdi Agar mereka bisa memilih Kembali jalan kehidupan yang sesungguhnya Yang bisa memberikan kenyamanan Kebahagiaan yang real Yang bukan hanya semua seperti dunia pelangi Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Akhirnya saya dimasfad Segera undur diri Terima kasih atas waktu dan kebersamanya Insyaallah kita dipertemukan kembali di lain kesempatan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh